Saya mau ini nih teman-teman apa ngecek merpati betinaan yang kemarin kepalanya sempat hancur ya Nah ini mau gak mau nah si jaguar ini saya pisahkan seperti ini Kenapa karena saya masukkan ke dalam gupon tetap dihajar Saya masukkan ke dalam kardus tetap dihajar Jadi susah ya ini tetap selalu dibantai si betinanya sama merpati jantanya nih Saya mandikan sudah kemarin tuh jadi saya mandikan basah kuyuk nih Tapi tetap saja nih cuman ini saya gak tau nih masih giring atau enggak Saya mau ngecek ininya dulu kepalanya Kemarin saya sudah kasih obat nih Alhamdulillah ini kepalanya sudah kering Tuh sudah mendingan Ini setelah saya kasih obat ya Obat luka nih tuh Nah ini masih aja tetap giring tuh Si jaguar Nah tuh Coba ya coba Kita coba saja Tuh Padahal dipisahkan Eh Ini giringnya sangat aneh ya Jadi gimana sih ya Jelasinya susah Oh ini pengen nelur Si betinaannya nih Tuh tapi gak bisa digabung ya Tuh Kalau digabung ya bisa hancur lagi Ini betina dari om ujnya ini mau nelur nih Ada telur mudanya Kemungkinan besok Atau enggak nanti sore nih Ini nelur nih Insya Allah nelur nih Oh ternyata Tapi giringnya masih belum itu ya Belum hilang tuh Siapa yang ngilangin giringnya nih tuh Tapi masih susah Ini saya pindahkan saja Jadi si betinanya itu disini Ini kita coba dulu ya Saya mau coba nih Mudah-mudahan gak dibantai ya Mudah-mudahan Nah Ini kalau dilihat sih Sepertinya betinanya agak susah Untuk dikawin nih Jadi seperti ini Terus juga mungkin kebanyakan merpati juga nih disininya Jadi tingkat cemburunya nih Si jantannya Kenceng atau besar sekali Jadi walaupun dikandang Karena bersebelahan mungkin ya Jadi seperti ini Ini gak ada airnya tumpah Nah ini kawin tuh Si betinanya begini Kita bantu saja tuh Nah ini yang Menjadi merpati Si kirinya Kenceng nih Oh Tetapi mau nih betinanya Kawin tuh Bukannya gak mau ya Tapi mungkin nanti setelah kawin Dibantai lagi nih Nah tuh mau tuh Saya juga aneh nih Gak ngerti nih merpati kayak gini tuh Kenapa Si jaguar Naik dulu dong Nah tuh terjadi Cium-ciuman nih Tuh Oh saya punya ide Mungkin ini simpennya Saya di ujung saja Biarkan yang lainnya disana Saya pindahkan ini sih Nah Nah mau kawin Oh posisi kawinnya Gak bener sih betinanya Mungkin juga sakit Tuh Nah 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 Oh Pantesan Jadi seperti ini Atau mungkin Takut juga dengan saya Ada saya nih Mungkin Tapi mudah-mudahan sih Enggak lah Jadi saya pindahkan coba disini Di ujung Jadi Biar apa namanya Gak terlalu ini Banyak merpati Tuh kan Di pantai lagi Udah pasti Nih kita simpen disini Biar aja pukul Kebetulan gak ada betinanya Jadi Saya sediain Dimana ya Disini aja Saya simpen Di paling yang ujung nih Wuh Tetap 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 Kita sebelah-sebelahan saja nih Soalnya ini betinanya Mau bertelur Jadi nanti Kalau jauhan Takutnya Si jantannya itu Gak mau mengerami Karena dikiranya bukan anaknya nih Saya simpen disini Was Nah mungkin Seperti ini saja Saya akalin dengan cara Seperti ini Ini sudah satu hari Saya pisahkan ya Harusnya itu gak giring Harusnya dimandikan pun Harusnya hilang giringnya Tetapi masih Tetap aja seperti ini Nah ini ada satu lagi nih Yang aneh nih Jadi Si putra petir itu Gak tau kenapa Giringnya aneh Saya juga gak ngerti nih Jadi nanti Saya akan Koreksi Atau saya akan Dimana sih Letak kesalahannya Sehingga si Putra petir ini Giringnya kok jadi Seperti ini Jadi gak Seperti mana Biasanya Apa yang salah Perawatan Atau gimana nih Saya juga gak ngerti Kita langsung ke sana saja Nah ini juga Si apa Namanya Putra petir nih Sama juga Aneh Kirinya Jadi saya juga Gak tau kenapa nih Saya keluarkan saja nih Saya keluarkan terlebih dahulu Ini saya mau intropeksi nih Apa yang salah Dengan si putra petir Ini biasanya kan Gak seperti ini Jadi ketika Diterbangkan itu Agak sedikit Berbeda ya Gak seperti Mana biasanya Nah saya juga Mau keluarkan ini dulu nih Untuk pemancing Apa Birahi si putra petir Ini Joko udah nelur Belum ya Coba saya lihat Si Joko Oh belum Belum ada telurnya Teman-teman Masih giring Ini juga masih giring Saya simpan disini aja dulu Nah Tuh Seperti ini Kemudian Si preman nih Gimana si preman Saya juga belum tau Si preman Betinanya ngandung Tapi gak bertelur-bertelur Cuman udah Lama gak giring nih Giringnya udah kendor Mungkin besok Saya pancing dengan telur Ini karena gak giring Saya masukkan Saya masukkan Saja disini Nah Baik Oke Saya tutup dulu Pintunya Agar Merpatinya Gak ada yang masuk Nah Udah seperti ini Saya mau ngetes Ini nih Si putra petir Tapi ini Girinya udah Itu lagi Udah bener lagi Sepertinya nih Jadi kemarin-kemarin tuh Aneh Saya naik turun kan Dia gak mau Terus Saya apa lagi ya Pokoknya dilatih gak mau Ini Mungkin saya akan terbangkan Saja ya Saya akan coba Terbangkan Si putra petir Tapi sebelum itu nih Temen-temen biar tau nih Giringnya seperti ini nih Wah ini udah bener lagi nih Tapi Nah Gak Biasanya Seharusnya tuh Jadi kayak terbangnya juga Agak Kenapa ya Agak Males gitu Terbangnya gak Seperti biasanya tuh Aneh nih Padahal posisinya Udah habis Apa namanya Mabung tuh Terbangnya kayak gini Tadi awalnya tuh Sempet giring Cuman pas saya Latih seperti ini Si putra petir itu Kayak tersendat tuh Jadi bagian tengkorokannya Kayak Tapi ini udah bener nih Kira itu gak bener nih tuh Tapi tuh Terbangnya kayak gini ya Ya ada luka tuh Gimana saya juga gak ngerti nih Ya mudah-mudahan Enggak ya Saya cek dulu sayapnya nih Coba Sayapnya apa sih Oh Ternyata seperti ini Ya 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 Saya baru paham Jadi Putra petir Posisinya ada di Penjawat Nih Ini penjawatnya Baru tumbuh tuh Kecil Nah Ini Penjawat Tuh Penjawatnya seperti ini Jadi terbangnya makanya aneh ya Saya gak ngecek-ngecek sih nih Udah lama juga gak dimainin Biasanya rawan ya Apalagi kalau Dilatih di lapangan Banyak pong hobi Biasanya itu rawan Ke gandeng Biasanya sampai Bertabrakan antara sayap Kalau Ketemu lawan musuh Atau gandengnya itu Yang tipenya nakal Jadi usahakan kalau Seperti ini Jangan diterbangkan Kalau diterbangkan pun Sebaiknya Kayak gini saja nih Biar Untuk melatih otot saja Tuh Saya juga baru tahu nih Ketika posisi penjawat Ternyata putra petir Juga memiliki Giring yang sangat aneh Tetapi Saya ini Baru kepikiran nih Baru kepikiran sekarang Jadi ada Perubahan Di Putra petir Dari tingkat giringnya Terus Seperti ini Terbangnya Kemarin itu Parah ya Giringnya Gak mau seperti ini Dia langsung Menuju Ke Ini Ke dalam Gupon Nah Saya mau cek nih Apa sih yang Rubah Oh Jadi saya tahu nih Teman-teman Biasanya kan Teman-teman tahu sendiri nih Si putra petir itu Giringnya gimana Ternyata ada yang Kelupaan nih Di saya Jadi di dalam Guponnya Saya gak memberikan Sarang atau tempat Bertelur Nah sekarang Posisinya Itu nih Si betinanya Udah agak gemukan Seperti Agak Seperti Mau mengandung nih Sekitar 2 harian lagi Ini hari Jumat Berarti Jumat Sabtu Minggu Nah iya Berarti bener nih Sekitar hari Senin sore Atau Minggu sore Atau Senin pagi Ini bertelur Biasanya Saya itu Di dalam Guponnya itu Saya kasih tempat Untuk sarang Bertelurnya Merpati Tapi Ini saya kelupaan nih Kalau yang lain Ada ya Kayak si ini Preman Ada Si Joko juga ada Terus yang disini Juga saya kasih Semuanya Saya kasih semua Ini Preman Kebetulan Eh si Preman Si Putra Petir Kebetulan Gak ada nih Nah ini dia nih Tuh Jadi memang bener ya Tuh Ininya saya gak kasih Jadi Nih Biasanya itu Saya di dalam Ini dikasih Tuh Di dalamnya gak ada Ininya nih Tuh Jadi si Putra Petir itu Selalu Seperti ini Masuk lagi kesini Tuh Dia selalu Kebingungan Giringnya juga Jelek tuh Temen-temen Awalnya bingung ya Kok ini Putra Petir Kenapa ya Cuman karena Mungkin lelah Atau gimana Terus saya berpikirnya itu Si Putra Petir itu Waktu pas giring Terus saya latih Naik turun Ini Dongdangan Si Putra Petir ini Kesendat Nah saya jadi gak berani Melatih lagi Takutnya Di bagian saluran Tenggorokannya itu Ada Masalah Ketika bernapas Atau kelelahan Dia kan Tergesa-gesa itu Napasnya gak Beraturan Ketika pas Diterbangkan Jadi tersendat Jadi saya gak mau Terulang kembali Atau gak mau nanti Bagian tenggorokan Atau rongga-rongga Bagian ininya Lebih parah lagi Jadi Saya putuskan itu Gak dilatih Tetapi setelah saya Pelajari atau ini Masih saya pikirkan ya Ketika pulang Ke rumah pun itu Loh Si Putra Petir Kenapa ya Itu beberapa kali Giringan itu Si Putra Petir Gak seperti itu Tetapi kenapa Giringan ini Itu aneh Ada yang aneh Biasanya kalau Habis cabut telur Terus Saya giringkan Eh mandikan Saya giringkan Selang dua hari Itu biasanya Dia paling cepat Tetapi itu Hampir Sekarang ini Baru giring Seperti ini lagi nih Berarti dari hari apa Senin Selasa Rebuk Kamis Jumat Lima hari Biasanya gak Sampai lima hari Satu hari pun Biasanya sudah giring Dua hari Biasanya udah Giringnya udah bagus Nah tiga hari Lebih bagus lagi Empat hari Lebih parah lagi Di hari Kamis itu Biasanya si Untuk Putra Petir Khususnya nih Biasanya Giringnya Maksimal dan bagus Kalau hari Jumat tuh Lebih parah lagi Apalagi Kalau sekarang ini Bertinanya udah Lagi ngandung Posisi ngandung Tetapi nih Teman-teman bisa Lihat sendiri Teman-teman pasti Tau kan si Putra Petir Girinya gimana Jadi dia tuh Kadang Apa sih namanya Nah tuh Masa seperti ini Santai tuh Jadi terlalu santai Apa mungkin Sudah dewasa Jadi gak terlalu Tergesa-gesa Ini belum pernah Saya anakin nih Si Putra Petir Tetapi biasanya tuh Dia Terlalu tergesa-gesa Nah untuk napasnya juga nih Karena posisinya Musim hujan Kurang jemur juga nih Kemungkinan Jadi Seperti ini Kurang dilatih juga nih Si Putra Petir Jadi Permasalahnya Mungkin nih Yang pertama Itu Saya tidak memberikan Sarang Sarang Untuk ini Telurnya Bang itu kan Gak mau bertelur Kok dikasih sarang Memang saya Kebiasaannya itu Untuk meningkatkan Merpati agar Girinya keras Jadi di setiap Agupon Walaupun merepatinya Masih Lama Bertelurnya Atau masih Waktunya masih panjang Tetap Saya kasih Apa namanya Sarang untuk Bertelurnya Setelah Bongkar Saya bersihkan dulu Saya keluarkan Nah selang satu hari Saya tidak beri Nah ini Kelupaan Yang lainnya Saya kasih Yang ininya Tempat titunya Juga apa Sarang telurnya Ada di sana Jadi saya Kelupaan Sehingga Mungkin Karena Kebiasaan Saya itu Seperti itu Nah setelah Ada Perubahan Di Perawatan Atau kebiasaan Saya Mengakibatkan Si putra petir Seperti ini Jadi ini juga Saya juga baru Ngalamin juga nih Mungkin juga bisa Buat Apa Teman-teman nih Barangkali Biasanya Diseperti Gituin Terus dirubah Terus merepatinya Berubah Kemungkinan Ada Salah satu Yang rubah Dari perawatan Terus tempat Istirahat Nah jadi Saya ini Ngalamin sendiri Untuk si putra petir Jadi Banyak nih teman-teman Juga yang nanya Bang Merepati saya ini Awalnya temboknya keras Girinya bagus Nah setelah Bertelur Cabut telur Itu temboknya hilang Bang Girinya juga Udah gak keras lagi Udah gak seperti Kayak dulu Terus ada lagi nih Bang Merepati saya ini Awalnya Waktu itu Pas Masih sering-sering Dilatih Bagus Terbangnya kenceng Tembaknya jedor Nah setelah Saya off Jadi off itu Dalam artian Setelah saya tidak Memainkan dalam Waktu yang cukup lama Sekitar 1 tahun Atau 2 tahun Terus tiba-tiba Pengen mainin lagi Kok tiba-tiba Merepatinya Berubah sih bang Itu kenapa bang Nah ini Jadi Solusi juga nih Buat teman-teman Jadi saya juga ini Dapat langsung nih Jadi Pengalaman juga ya Saya juga ini Ada pengalaman juga nih Jadi Kemungkinan Dari perawatan Yang Berubah Jadi Saya sendiri pun Ini aneh ya Sama putra petir Gak biasanya Seperti ini Giringan ini Eh giringan waktu Kebelakangnya Kemarin-kemarinnya Itu bagus Terus Nampak giringan Nampak bagus Nah setelah ini Kok Kayak gini Kenapa ya Jadi dari Video-video yang lalu Saya Berpikir Kok putra petir Begini ya Padahal ini Untuk si Joko Kan bareng nih Terus dengan Merpati yang lainnya Itu Meningkat Bagus Si Jaguar Terus juga si Rampok Merpati Rampok Itu kan giringnya bagus Tetapi kok Si Apa putra petir Yang sudah lama Sudah saya giringkan Biasanya paling bagus Kok Di giringan sekarang Kok Berbeda Ini kenapa ya Tadi awalnya Saya sempat curiga Di bagian pernafasannya Jalur pernafasan itu Ada Sedikit luka Atau Bakteri Mungkin Tadi saya berpikirnya Seperti itu Karena Kenapa Saya ketika dilatih Dia tersendat Terus kayak Mau muntah Nah itu saya khawatir Karena ini musimnya Musim sakit juga Jadi saya gak berani Melatih juga Cuman kok Saya kalau di rumah Kepikiran Terus ini putra petir Kenapa ya Dilihat lagi besok Putra petir masih kayak gini Kenapa ya Ternyata hari inilah Baru terjawab nih Ini juga Setelah saya pegang Betinanya nih Betinanya ternyata Ngandung Terus Si putra petirnya Agak meningkat Kirinya Biasanya Kalau mengandung Seperti ini Si putra petir Gak biasa Seperti ini nih Apalagi santai-santai Seperti ini Itu gak biasa Itu selalu Matukin ke Ininya nih Ke dongdangan Apalagi sekarang Untuk melekur Jadi Kenapa tuh Tapi ini udah pasti nih Ini pasti nanti besok Nanti saya cek lagi Besok nih Apakah si putra petir Girinya semakin keras Setelah saya beri itu Tempat sarang Atau tempat untuk Bertelurnya Si betinanya Merpati betinanya Karena ini Karena ini Udah ada Tuh Udah ngandung Si betinanya Ini udah gemuk Tuh Temen-temen pasti Yang sudah Mengikuti saya Pasti tahu Putra petir gak bisa Kayak gini nih Tuh Ini kalau baru Angkat giringan aja Dia Ketika saya ambil Ini dia langsung Beringsatan Tapi ini Kayaknya kok Nyantai ya Ternyata ada yang Salah disayanya Dalam perawatan Atau dalam ini Perubahan Ada perubahan Di merpatinya Jadi efeknya Seperti ini tuh Ini gak lama nih Temen-temen Jadi satu giringan tuh Satu giringan aja Saya rubah Merpatinya Ikut rubah Ini dari giringnya Jadi buat temen-temen Jangan Rubah-rubah ya Harus konsisten tuh Dalam merawat Atau menggiringkan merpati Agar hasilnya maksimal Nah oke temen-temen Mungkin segitu saja Video kali ini nih Ini Alhamdulillah Jadi ketemu Solusinya nih Untuk si putra petir Jadi bukan dari Kemungkinan tadi sih Hanya tersendat ya Bukan dari penyakit Yang ada di bagian Ininya Apa Tenggorokannya Tetapi melainkan Saya kelupaan Naro nyimpen Itu Tempat sarang Untuk si betinanya Nah ini mudah-mudahan Video ini bisa bermanfaat Buat temen-temen nih Yang merpatinya Rubah Atau Gak seperti biasanya Mudah-mudahan juga bisa Menginspirasi temen-temen Oke sekian saja Video dari saya Kurang lebihnya Mohon maaf Bila mana ada kata-kata Yang kurang berkenan Nantikan video terbaru dari saya Akhir kata saya akhiri Wabilahi topik Wali hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton